Intro You're welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yosa ini adalah pembahasan software C-Cepat untuk chapter 1069 Disini ada beberapa poin menarik yang bisa kita bicarakan Dan hal mengejutkannya adalah Luffy sudah berubah menjadi C-5 Wah mantap sekali Oke lah tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Untuk judul dan cover chapternya belum terkonfirmasi Kemudian untuk poin pertama langsung ada pertarungan antara Luffy vs Lucci Ya rematch pertarungan di Ennis Lobby kembali terulang di Egghead Dan tanpa basa-basi Luffy dan Lucci langsung mengeluarkan kemampuan terbaik mereka Luffy langsung awakening ke wujud C-5 dan Lucci juga menunjukkan bentuk awakeningnya Ya kemampuan awakening Lucci membuatnya berubah menjadi wujud baru Yaitu kucing yang besar Wujud awakening Lucci itu dikatakan mirip dengan monster poinnya Chopper Dan juga sedikit mirip dengan saber toadnya Hushu Dan pertarungan Luffy G-5 vs Awakening Lucci ini terlihat seperti pertarungan Tom & Jerry Ya tentu saja karena G-5 kan punya kemampuan efek kartun Pada pertarungan itu Luffy bisa mendominasi dan membuat Lucci jadi kentar Dan akhirnya tanpa bersusah payah G-5 Luffy bisa menjatuhkan Lucci Tapi di akhir chapter Lucci masih bisa bangkit Karena buah Zoan punya kemampuan regenerasi Dan tentu saja buah Zoan punya daya tahan tubuh yang tinggi Selanjutnya ada kabar dari Akainu dan Kizaru Nah disini Kizaru berniat untuk pergi ke pulau Egghead Tapi dia dihentikan oleh Akainu Ya Akainu menahan Kizaru yang akan pergi ke pulaunya Vegapunk itu Hal ini mengingatkan Mimin ketika Akainu menahan Kizaru yang akan pergi ke Wano Kuni Lanjut lagi kita sampai pada poin terakhir Disini ada informasi bahwa akan terungkap beberapa fakta tentang Devil Cruz di chapter ini Dan mari kita nantikan fakta apa saja yang akan terungkap Oke itu saja pembahasan untuk shop versi cepat ini Jika ada informasi terbaru mungkin akan Mimin buat update shopnya Yosa Mimin Atwa Hayatou Terima kasih Ya sambil disini aja video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton ya Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayatou Yo Jangan lupa subscribe cho kênh laal Jangan lupa subscribe cho kênh laal Jangan lupa subscribe cho kênh laal